Halo guys, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik-baik aja ya. Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Dong Hua berjudul Transcending the Nine Heavens episode ke-8. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Setelah pimpinan bandit ditangkap, dia terpaksa harus ikut bersama dengan Cuyang dan rombongan tabib Du Xiching pergi ke kerajaan Tiun. Di dalam perjalanan, Cuyang mencoba untuk menggoda paman bandit dengan berkata kalau mereka sudah hampir tiba di wilayah Tiun yang merupakan rumah dari paman bandit. Namun di sini kelihatan kalau paman bandit berusaha untuk mengalihkan pembicaraan dengan berkata kalau dia adalah bandit yang merampok rumah ke rumah. Dan pada akhirnya, paman bandit ini keceplosan dengan menyebut nama pangeran muda Ti Bu Tian di hadapan Cuyang. Momen ini pun membuat Cuyang meminta paman bandit untuk mendekat karena dia hendak membicarakan sesuatu. Cuyang berkata bahwa kedatangannya kali ini ke kota Tiun untuk mencari sesuatu dan ketika nanti mendapat masalah, Cuyang sangat berharap paman bandit mau untuk membantunya. Paman bandit pun kelihatan tidak menolak penawaran dari Cuyang karena dia merasa kalau Cuyang cukup punya kemampuan dalam hal bela diri. Di saat yang sama, para anak buah dari paman bandit masih terus mengikuti rombongan Cuyang dan juga tabib Du Sijing. Cuyang kembali mencoba untuk memancing paman bandit dengan sedikit menjelek-jelekkan pangeran Ti Bu Tian. Terlihat di sini paman bandit begitu ofensif ketika Cuyang menyinggul nama Ti Bu Tian karena menurut paman bandit, meskipun usia Ti Bu Tian masih 17 tahun namun dia sudah mampu untuk mengelola pemerintahan kerajaan Ti Yun. Karena sudah hampir sampai di wilayah Ti Yun, Cuyang kemudian mengeluarkan pedangnya untuk memotong tali yang dia ikat di tangan paman bandit. Paman bandit sendiri kelihatan kaget karena Cuyang melepaskannya begitu saja tanpa ada hukuman sedikitpun. Begitu pula dengan Gao Wicheng yang langsung mempertanyakan keputusan Cuyang yang melepaskan paman bandit begitu saja. Cuyang pun berkata kalau paman bandit ini seperti mengenal wilayah Ti Yun dengan baik, jadi jika mereka membunuh paman bandit di dekat wilayah Ti Yun ini takutnya akan menimbulkan sebuah masalah dari kerajaan Ti Yun sendiri. Lagi pula menurut Cuyang, dia juga sudah berjanji dan membuat kesepakatan di awal bahwa setelah sampai di wilayah Ti Yun maka paman bandit akan dibebaskan. Keputusan Cuyang yang melepaskan paman bandit begitu saja mendapat pujian dari Tabib Du Xicheng karena menurut si Tabib, walaupun Cuyang masih muda ternyata dia sudah paham tentang moral dalam dunia bela diri. Beberapa saat setelah melanjutkan perjalanan, Gao Wicheng memberitahu Tabib Du Xicheng kalau mereka sudah hampir sampai di wilayah Ti Yun. Di saat yang sama, Cuyang langsung berpikir kalau pendekar sekte pedang api begitu menghormati Tabib Du Xicheng dan kemungkinan besar karena Gao Wicheng mempunyai sesuatu hubungan dengan Qingro kelima dari kerajaan Dazau. Setelah hampir sampai di depan gerbang kerajaan Ti Yun, para rombongan dari pangeran Tibu Tian sudah tampak terlihat akan menyambut kedatangan dari Tabib Du Xicheng. Hal ini pun membuat Cuyang meminta Gao Wicheng untuk menghentikan kuda karena ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan dengan Tabib Du Xicheng terlebih dahulu. Ternyata di sini Cuyang memutuskan untuk berpisah dengan rombongan Tabib Du Xicheng karena dia punya tujuan sendiri di kota Ti Yun. Ditakutkan nanti urusan penting dari Tabib Du Xicheng akan terhambat jika Cuyang masih terus ikut di dalam rombongan. Karena hendak berpisah dengan Cuyang, Tabib Du Xicheng pun memberikan sebuah dua buku pengobatan kepada Cuyang sebagai rasa terima kasih karena Cuyang sudah membantunya saat di perjalanan ke tempat ini. Di saat pangeran Tibu Tian hendak nyamperin langsung Tabib Du Xicheng, dia sempat berpapasan dengan Cuyang di tengah jalan. Dan hal yang aneh pun terjadi dimana kekuatan dari Cuyang sempat beresonansi dengan kekuatan pangeran Tibu Tian yang merupakan teknik giyok hati emas dari suku Suci. Di saat yang sama, pangeran Tibu Tian juga kelihatan memperhatikan Cuyang karena dia mempunyai kecepatan yang begitu hebat. Beberapa saat kemudian, pangeran Tibu Tian langsung menyapa Tabib Du Xicheng serta menanyakan apakah sudah terjadi sesuatu di jalan yang menyebabkan kendaraan dari Tabib Du Xicheng dipenuhi dengan anak panah. Tabib Du Xicheng menjelaskan kalau dia mendapat hadangan dari beberapa orang bandit, namun cukup beruntung ada seorang pemuda yang membantunya melawan para bandit tersebut. Mendapati kabar ini, Tibu Tian pun langsung bertanya kepada Tabib Du Xicheng dimanakah pemuda yang sudah menolong mereka pada saat di jalan. Du Xicheng menyebutkan kalau pemuda yang baru saja berpapasan dengan pangeran Tibu Tian adalah orang yang dia maksud. Tibu Tian pun kemudian menyadari hal tersebut sembari bertanya kembali apakah Tabib Du Xicheng mengetahui identitas dari pemuda ini. Du Xicheng menyebutkan kalau nama pemuda tersebut adalah Chuyang dan merupakan murid yang sudah diusir oleh menara Tian Wei karena membuat kesalahan. Setelah semua informasi tersebut disampaikan, pangeran Tibu Tian pada akhirnya mempersilahkan Tabib Du Xicheng untuk masuk ke dalam kota Ti Yun. Singkat cerita, di dalam ruangan biru pemerintahan Kerajaan Ti Yun, Tibu Tian menanyakan kepada Tang Xinseng mengenai kabar dari Tabib Du Xicheng serta apakah ada pergerakan dari Kerajaan Dazau. Tang Xinseng melaporkan bahwa Tabib Du Xicheng akan menjalani pemeriksaan nadi besok sementara untuk pergerakan Kerajaan Dazau, dia sudah mendapat kabar bahwa di wilayah Tenggara Dazau sudah melakukan sebuah serangan. Namun, ya serangan tersebut bukan dikhususkan untuk Kerajaan Ti Yun, melainkan Kerajaan Dazau menyerang Kerajaan Wu Ji. Demi menjaga keamanan Kerajaan, Tibu Tian memerintahkan Tang Xinseng untuk mengirimkan orang dari pavilion Butian untuk menyelidiki penyerangan yang terjadi di wilayah Tenggara tersebut. Beberapa saat setelah Tang Xinseng keluar dari dalam ruangan, datang seorang Jenderal Militer Kerajaan Tiyun bernama Wu Kuang Yun kehadapan Tibu Tian. Dan yap, benar Jenderal Militer ini adalah paman bandit yang dikalahkan oleh Cuyang sebelumnya. Di sini terlihat bahwa Tibu Tian sudah mengetahui kalau yang melakukan penghadangan kepada tabib Du Xiching adalah Wu Kuang Yun. Wu Kuang Yun sendiri beralasan kalau penyerangan tersebut dia lakukan atas inisiatif sendiri dan demi kebaikan dari Kerajaan Tiyun. Namun tetap saja karena tindakan tersebut adalah sebuah kesalahan, Tibu Tian merasa cukup merah serta akan menghukum Wu Kuang Yun dengan memotong gajinya selama satu tahun serta diminta untuk menghadap pengadilan militer guna mendapatkan hukuman pukulan seratus kali. Sebelum Wu Kuang Yun pergi Tibu Tian bertanya tentang pemuda yang sudah menolong tabib Du Xiching saat mendapat serangan dari Wu Kuang Yun. Wu Kuang Yun kemudian menjelaskan kalau dia sempat bertarung dengan pemuda tersebut serta mengakui kalau pemuda itu mempunyai skill bela diri. Namun ia disini kelihatan kalau Wu Kuang Yun merasa sedikit kecolongan jadi dia bisa dikalahkan oleh pemuda tersebut. Karena sudah mendapat semua penjelasan Tibu Tian segera meminta Wu Kuang Yun untuk keluar ruangan serta meminta agar Wu Kuang Yun tidak membuat masalah lagi di lain kesempatan. Sementara itu Cu Yang yang sudah memasuki kota Ti Yun sedang berjalan-jalan di sekitaran pasar dan di saat itu pula dia melihat seorang gadis yang mengingatkannya dengan kekasih masa lalu yaitu Qing Wu Namun ia terlihat bahwa gadis yang dilihat oleh Cu Yang di pasar bukanlah Qing Wu yang selama ini dia rindukan. Beberapa saat kemudian wanita yang Cu Yang anggap sebagai Qing Wu telah dicopet oleh seseorang. Dengan kecepatan yang dia miliki Cu Yang berhasil mengejar serta membuat si copet tidak berkutik. Gertakan yang dibuat oleh Cu Yang untuk mengancam si copet membuat abang pencopet langsung meminta maaf serta menjelaskan kalau dia hanya terpaksa menjadi pencopet karena tuntutan ekonomi. Diketahui ternyata abang pencopet ini dulunya bekerja di pemerintahan Kerajaan Ti Yun namun karena satu dan lain hal dia terpaksa kehilangan pekerjaan halalnya tersebut dan mau tidak mau harus menjadi seorang pencopet. Kondisi di kerajaan Ti Yun tidak stabil jadi banyak pekerja di pemerintahan yang menjadi korban pemecatan. Orang yang punya kemampuan lebih tentu saja langsung berpaling ke kerajaan Dazaw nah sementara untuk si abang copet ini dia hanya bisa menjadi seorang pencopet karena kurangnya pengetahuan dan juga skill dalam bertarung. Abang copet juga berkata kalau dia tidak bisa berjualan karena ilmu matematikanya tidak bagus jadi dia takut ditipu oleh orang lain. Akhir-akhir ini juga sering terjadi monopoli pasar yang dilakukan oleh keluarga keluarga besar yang mana salah satunya adalah keluarga Wang yang menjual aneka pisau. Diketahui selama ini kerajaan Ti Yun kekurangan pengrajin besi karena semua pengrajin sudah beralih ke kerajaan Dazaw dan jika ada sebuah toko yang menjual berbagai macam pisau maka harganya pasti juga akan sangat mahal. Mendapati semua informasi yang diberikan oleh abang pencopet Cuyang pun memikirkan sebuah rencana agar dia bisa bertahan di kota Ti Yun. Singkat cerita malam harinya Tibu Tian memanggil Wu Qianqin untuk datang ke ruangan pribadinya guna menanyakan apakah Wu Qianqin mengenal seorang murid buangan dari menara Tianwei yang bernama Cuyang Wu Qianqin sendiri berkata kalau dia memang mengenal Cuyang yang merupakan murid dari Taman Bambu Ungu sekaligus bingung kenapa Cuyang sudah dianggap sebagai murid buangan oleh menara Tianwei mereka Wu Qianqin juga menambahkan kalau Cuyang punya kemampuan yang cukup baik serta mendapatkan banyak pujian dari para tetua menara Tianwei Tibu Tian sendiri rada kaget ternyata Wu Qianqin tidak mengetahui kalau Cuyang sudah berada di kota Ti Yun pada saat ini sementara itu di tempat lain Cuyang menggunakan pakaian bertopeng datang ke tempat keluarga kaya yang disebutkan oleh abang pencopet sebelumnya sudah jelas tujuan Cuyang disini untuk mencuri semua harta yang nantinya bisa dia sempurnakan menggunakan jiwa pedang sembilan kesangsaraan dengan sangat cepat Cuyang berhasil masuk ke dalam ruangan dimana harta dari keluarga Wang disimpan dan dengan cepat pula Cuyang menggunakan kemampuan pemurnian dari pedang sembilan kesangsaraan guna memurnikan semua harta ini keesokan keesokan harinya Tuan Wang cukup kaget karena semua uang di dalam ruangan penyimpanan sudah dicuri di saat yang sama pula di tengah kota Tiyun Cuyang membuka sebuah pavilion bernama Tian Bing yang menjual aneka senjata besi yap bener semua senjata besi yang ada di dalam pavilion Tian Bing adalah hasil dari pemurnian harta yang dilakukan oleh pedang sembilan kesangsaraan tak lama kemudian datang dua orang preman ke toko Cuyang untuk melihat-lihat bermacam macam senjata ada kejadian lucu dimana kedua preman ini tidak mampu untuk mengangkat senjata yang ada di pavilion Tian Bing milik Cuyang momen ini pun membuat Cuyang menjelaskan kalau pedang tersebut terbuat dari besi hitam rahasia jadi orang dengan kultivasi rendah tidak akan mampu untuk mengangkatnya dengan kata lain dua orang preman di hadapan Cuyang sama sekali tidak layak untuk memakai pedang yang dijual di pavilion Tian Bing sikap arogan yang ditunjukkan oleh kedua orang preman ini sontak membuat Cuyang sedikit mengeluarkan kemampuannya guna membuat dua orang preman ini merasa takut dan yap benar saja dua orang preman ini merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan pavilion Tian Bing Cuyang juga terlihat menjelaskan kepada orang-orang bahwa pavilion Tian Bing hanya menjual senjata dengan kelas tinggi jadi orang yang memiliki kultivasi rendah tidak layak untuk membeli senjata di pavilion miliknya sehingga cerita ketika hari sudah malam jiwa pedang memuji kemampuan Cuyang dalam berfikir karena bisa mendirikan pavilion Tian Bing saat ini Cuyang beranggapan bahwa dia hanya memanfaatkan kemampuan pedang sembilan kesengsaraan saja demi bisa memulihkan kekuasaan dari kerajaan Tian di bidang penjualan senjata jiwa pedang juga memberitahu kalau di dalam pedang sembilan kesengsaraan terdapat misteri yang tidak terbatas jika jika tiba saatnya sudah mengalami pencerahan tentang ruang sembilan kesengsaraan jiwa pedang berjanji kalau Cuyang dapat memfungsikan pedang sembilan kesengsaraan untuk hal apapun perkataan jiwa pedang ini membuat Cuyang kembali tersadar bahwa di kehidupan yang lalu dia sama sekali tidak memahami tentang misteri tidak terbatas pedang sembilan kesengsaraan di saat itu pula jiwa pedang memberitahu Cuyang kalau pecahan dari pedang sembilan kesengsaraan sudah dia rasakan berada di sebuah danau bernama Li Sui yang terletak di tengah kota Ti Yun dan di akhir scene diperlihatkan ada seorang praktisi mendatangi pavilion Tian Bing yang baru saja didirikan oleh Cuyang scene ini juga saya menutupi episode 8 kali ini ya guys yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain lonceng nya ya guys mimin selaku penulis rasi tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri salam hangat see you in the next video bye bye guys see you next week